Oke, hari ini kita akan membahas tentang Salmon DNA Treatment. Dua minggu yang lalu saya ada kesempatan untuk mencoba treatment tersebut. Saya bawa barangnya dari Monaco dan injeksi ke wajah saya sendiri. Setelah saya mengerjakan, memang kebetulan banyak sekali pasien, teman, dan kolega yang menanyakan pada saya baru diapain kulitnya, kenapa kelihatan lebih mudah. Jadi sebenarnya Salmon DNA itu apa, cara kerjanya seperti apa, efek seperti apa yang didapatkan setelah treatment, setelah pengerjaan, akan kita bahas lebih detail pada vlog hari ini. Jadi sebenarnya Salmon DNA ini adalah satu treatment yang telah saya dengar dari pasien-pasien yang pernah mengerjakan di klinik estetika di Korea ataupun di Singapura dari tahun laluan 2018. Namun saya belum mencoba karena memang secara legal, belum ada produknya di Indonesia, dan juga dengan nama yang eksotik itu membuat saya bertanda tanya ya, sebenarnya apa sih treatment ini, apakah hanya gimmick, ataukah treatment yang benar-benar dapat memberikan hasil yang real dan melangkulasi pada kulit. Karena saya sangat selektif dalam memilih produk yang kita tawarkan di Maris Klinik. Satu hal yang membuat saya menjadi berubah pikiran dan mencoba produk ini adalah kemarin saat saya seminar di Monaco, saya melihat ada satu dokter yang presentasikan kasus beliau mengenai satu kasus luka yang cukup parah, dan memang lukanya ini sudah saatnya harusnya dioperasi, di bedah, untuk dibersihkan jaringan-jaringan luka dan jaringan nekrosis atau jaringan busuknya, ditreatment dengan Salmon DNA ini, atau nama saintifiknya PDRN, Polydeoxy Ribonucleic Acid. Nah, pada saat pasien ini di treatment secara rutin, dikerjakan penyintikan PDRN ini dua kali sehari sama dua minggu, dan juga dioleskan secara topikal, hasilnya itu, wow, it's very amazing. Tadinya sudah merah, busuk, dan luka parah kulitnya itu menjadi kulit normal kembali. Nah, oleh karena presentasi ini, dan gambar yang kita lihat, dan keterangan medis yang cukup dapat diterima, saya menjadi ingin tahu bagaimana aplikasinya ke pasien-pasien estetika yang kita temui keseharian di Maharis Klinik. Stay tuned!